68 warga di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan tertipu puluhan juta rupiah oleh ulah oknum yang menawarkan program bedah rumah. Pelaku diduga melakukan pungli kepada warga dengan mengatasnamakan Dinas Perumahan dan Permukiman, Kota Medan. 68 kepala keluarga di ujung Tanjung, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara, mengaku ditipu ratusan juta rupiah oleh seorang oknum bernama YS. Dengan dalih bisa mengikutkan warga mengikuti program bedah rumah, YS meminta warga menyetor 2 juta rupiah sebagai uang muka. Beberapa warga bahkan telah meruntuhkan rumah demi dilakukan pembangunan fondasi ulang. Namun hingga kini bedah rumah yang dijanjikan tak pernah terrealisasi. Habiskan ini 21 juta, itu pun kami minjam sama encik tokek yang kebiting tuh, 20 juta. Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah atau JPKP Sumatera Utara meminta pemerintah dan aparat kepolisian turun tangan untuk mengusut dugaan pungli yang mengatasnamakan Dinas Perumahan dan Permukiman, Kota Medan. Sangat disayangkan ini program pemerintah tidak tepat sasaran. Karena apa? Karena diduga adanya indikasi-indikasi pungli dan mengatasnamakan oknum-oknum Perkim. Program bedah rumah Dinas Perkim sebenarnya merupakan program resmi pemerintah Kota Medan bagi warga tidak mampu. Untuk mengikuti program ini, warga tidak dikenakan biaya apapun asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Belawan Sumatera Utara, Yudha Bahar, Ainyus, melaporkan.